Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya gimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat sehat dari ini kita berkesempatan untuk menjelajah lagi di desa tapen yang terletak di Kecamatan Mituroh Kabupaten Forjo lebih tempatnya sebelah Tenggara dari Ibu Kota Kecamatan Mituroh itu berjarak sekitar lima kilometer di dari besar Mituroh ke barat 2 km nanti ke selatan ada pertigaan Bukum Pitul yang berumah makan surya itu kurang lebih 3 km dan juga terletak kurang lebih 26 km dari Ibu Kota Kabupaten Purworejo disini kita melihat suasana desa tapen seperti ini dengan jalan yang baru dibangun ini jalannya sangat representif dengan kanan kiri dibuat pembatas jalan ini hampir mirip seperti desa yang kemarin kita bahas kebetulan juga jalan ini juga jalan yang merupakan terletak ada SD nya ya tadi kita udah melewati SD negeri tapen nanti kita di depan ada pertigaan yang ke sebelah kanan nanti ke musjid tapen kalau lurus nanti ke beli dosa karena juga desa ini dibelah oleh suatu jalan penghubung antara jalan raya yang lewat Kebangreja Wironatan menuju ke desa jalan menggulung tidur jadi termasuk sangat tegas dia juga dulu sempat dilewati jalur angkot Oh iya tuh saya lupa ternyata SD nya disini tak kira tadi udah kelewatan SD negeri tapen maaf setelur dan petak sambil tidur rasa ini rekamannya malam sih ya Baiklah kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah jarak sini juga sebelah kanan jalan itu ada rumah dari teman saya namanya Mas Kristiono disini sebelah kiri terdapat berubah persawahan kemudian sebelah kanan berubah pemukiman desa ya menambah syahdu dari perjalanan kita nah yang tadi kita bahas depan ini ini adalah jalan utama yang membelah desa tapen jalan berasfal penghubung antara desa Wironatan menuju sama gulung tidur dan menghubung antara petang-petang yang butuh dengan petang-petang tidur juga nah kemudian disini lalu lintas belum begitu ini belum padat ini sepertinya sebelah kanan jalan rumah dari Pak Tunggu Wipudu saya sih apa namanya belum tahu yang benarnya cuman katanya orang nomornya sebelah sebelah kira-kira itulah sepertinya ini adalah desa dari desa tapen desa tapen ini juga inilah apa namanya termasuk lumayan luas karena ada yang sebelah barat belan raya dan ada yang sebelah timur belan raya di sini ini nanti kita akan masuk ke dalam-dalam dari ini apa namanya wilayah tapen menurut pengalaman saya disini masih ini kita sepohon masih sangat terawat sehingga ini sangat melaksanakan go green penghijauan yang luar biasa menyetorkan kadar oksigen yang banyak terhadap lingkungan sekitar ya ya jika terdapat ini sebelah kanan jalan ternyata ada toko baru baru buka saya lama nggak lewat sini jadi nggak tahu bagi yang teman-teman lama nggak pulang kampung nggak tadi ada toko bahasuki lengkap sekali ada batas sisa ya dengan moro yoso tapi samanya kalau lihat kemarin tukunya sampai ke jembatan itu tapi yang namanya batas ya kadang ada yang menjorok ada kadang melengkung nggak lurus gitu ini sebentar kita mau belokkan ke kanan karena jalannya agak sedikit becek sehingga kita melalui jalan ini lewat jalan yang sebelah tara ini ini situasi kondisi dari disetapen ya sebelah dalam tengah ini kita lewat jelur teman ini kita lihat kanan kiri masih banyak sekali vegetasi pepohonan ya yang membuat suasananya sangat sejuk nyaman tadi kita melihat bapak-bapak sedang jodang di sungai-sungai karena disini disini sekali blumbang atau empang yang merupakan ciri khas ala-ala apa namanya perdesaan ya dulu komplek di resesi juga masih banyak belumbang tapi sekarang sudah dipimpun karena buat membangun rumah begini ini situasi kondisi dari jalan tengah dari disetapen ya yang suasananya sangat siahdu ini biasanya sebelah kiri jalan ini ini buat ini tangon sapi karena mungkin masih hujan dan juga tadi itu ada dengan air jadi nggak buat tangon sapi buat ngubar sapi lah jenisnya jenisnya simental sama PO peranakan ongol lanjut kita ini dari arah barat menuju ke arah timur situasi kondisinya seperti ini semoga video ini sudah sedikit mewakili dari ini apa namanya tayangan bagi yang lama tidak pulang angkambung halaman sedikit berarti bagi yang belum pernah kesini bisa menambah wawasan sehingga menambah kasanah perpedesaan utama di wilayah kecamatan bituruf dan sekitarnya ada vegetasi disini yang banyak terdapat pohon pisang pohon kelapa ya ada 1 2 pohon bambu ini ada bapak bapak berjalan berolahraga untuk menjaga imun melawan virus yang masih ada informasi ini menambah kekebalan tubuh ceritanya ujung dari desa ini adalah ujung dari jalan ini ya ini berupa asfalan tadi yang penghubung antara pironatan sampai menggulung itu ini sampai sini kemudian kita lanjutkan lagi jalan menuju ke arah timur yang nanti menuju jalan ini sampai ke desa tersidikidul nah keadaannya ini seperti ini juga hampir sama ya dengan yang sebelah parat tadi kebetulan jalan ini kadang saya lewat juga menikmati itu loh kalau misalkan mau ke pasar ya orangnya soal lewat jalan ini nanti yang lembut sampai ke pironatan juga baiklah temen-temen semuanya bisa melihat ya suasananya seperti ini ya ini jalan menuju ke SD jalannya mulut nanti kita ini jalan ini kita telusuri waktu itu ada patok-patok batas bisa dari VPN kemungkinan ada pemelitian temen-temennya kita nggak lurus ke arah ini apa namanya tersebut gitu kita karena ada request dari temen kita kita menelusuri jalan ini memilih agak sedikit enak nanti tembus menuju ke tower depan itu ada tower informasinya rupanya nggak jauh dari tower saya tahu tepatnya sebelah mana ya cuman kira-kira sajalah nah ini ini adalah tower di Zatapen sebelah selatan sebelah baratnya ada rumah ini kanan juga rumah nanti lurus sampai terbis jalan utara yang lewat terbis sebelah utara ya lagi-lagi ini ya ciri khasnya banyak terdapat berlumbang kanan juga itu ada rumah nanti sana ada musola tapi kita nggak lewat sana udah pernah sih permisi pak menyapa orang supaya kelihatan ramah itu terlihat dari jauh pegunungan yang membentang sepanjang batas kursus dengan wolosobo dan daerah-daerah lainnya ini kalau terbis sebelah utara banyak terdapat seketasi sebuah tiris kalau orang barat bilang kalau orang sini namanya cikal di depan di depan juga terlihat itu ada jalan aspan lagi tadi yang menghubung antara kironatan gudang kerja menuju ke Mogulong Kibul nah itu terlihat di depan ini juga karena jauh itu ada makam nah kita maju menuju cara petara ya ini saya ambil thumbnail karena dua bohon ini pemangadanya bagus mirip seperti kalau di kecerikan mirip bonsai ini jadi saya unik terpukau ini bagus simponnya seperti bonsai ini pemandangannya dipadu dengan pegunungan kan sangat eksotis gitu ya lanjut perjalanan menuju ke arah barat ini teman-teman kami sungguhkan pemandangan alam lapen yang sebelah barat putara ini situasi kondisinya seperti ini ini juga didominasi oleh pohon kelapa dan juga pohon pisang dan domba-bomba dan ini ada rumah kosong ya lanjut turun juga arah barat kiranya dan kita cukup sekian teman-teman karena ini menjilang dari akhir video kita dalam membawakan video ini kami pasti banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak kelihatan itu mohon diberikan semoga kita masih bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya untuk memperkenalkan teman-teman yaitu berusaha jalan-jalan ke desa-desa semoga bermanfaat dan bisa inspirasi kita semuanya sekian terima kasih wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arrivederci sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati